Pemisah Muspika Kecamatan Dayakolot menggelar operasi justisi penggunaan masker di Jalan Raya Dayakolot, Kabupaten Bandung. Razia yang dilakukan kali ini bertujuan untuk mengingatkan warga terhadap pentingnya penggunaan alat perlindungan diri pada masa pandemi. Di Kecamatan Dayakolot, pengguna kendaraan yang menggunakan masker telah mencapai 80 persen. Petugas gabungan dari Polisi, TNI, serta Satpol PP Kecamatan Dayakolot menggelar operasi justisi pada pengguna kendaraan di Jalan Raya Dayakolot, Kabupaten Bandung. Kegiatan razia yang dilakukan kali ini menjaring para pengendara yang abai dalam menggunakan protokol kesehatan. Sebagian kecil pengendara yang melintas masih ada yang tidak menggunakan masker, bahkan ada juga yang membawa masker namun tidak dipergunakan. Petugas pun memberikan masker kepada pengendara yang tidak membawa masker. Di sela razia tersebut, petugas juga memberhentikan himbauan kepada angkutan umum agar penumpang selalu menggunakan masker. Tingkat penggunaan masker oleh pengguna jalan di Kecamatan telah mencapai 80 persen. Untuk menegakkan, menegakkan disiplin kepada masyarakat pengguna jalan khususnya yang melintasi jalur di wilayah Dayakolot. Masih ditemukan, Pak, kelanggar atau kepinggapan? Dari sekian banyak pengguna jalan yang melintasi jalur ini, kami memperkinkan sekitar 80 persen, 90 persen, sampai 50 persen mereka sudah mempergunakan masker. Razia masker yang digelar oleh Satgas COVID-19 akan terus dilakukan selama masa pandemi. Pengguna kendaraan yang akan berpergian dihimbau agar terus menggunakan alat perlindungan diri seperti masker supaya dapat mencegah penyebaran virus COVID-19.